Kereta Api Indonesia atau KAI Expo kembali digilar di Hall B Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Busat mulai 17 hingga 18 September 2022. Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa mengatakan pengunjung bisa menikmati KAI Expo mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dalam KAI Expo kali ini mengusung tema Adaptive Collaboration sekaligus sebagai rangkaian HUD ke-77 KAI yang diperingati setiap 28 September. Surya mengatakan dengan adanya KAI Expo ini masyarakat bisa menikmati layanan KAI. Berbagai diskon dan promo bisa ditemukan dalam acara ini. Termasuk tiket kereta api seharga Rp77.000 yang bisa dibeli secara offline saat acara berlangsung. Surya mengatakan selain tiket KA murah ada pula tiket KA kelas eksekutif mulai dari harga Rp160.000, kelas bisnis mulai Rp70.000, dan kelas ekonomi mulai Rp30.000. Tiket kereta api tersebut berlaku untuk keberangkatan periode 16 September hingga 8 Oktober ke berbagai tujuan. KAI juga menawarkan tiket seharga mulai Rp7.000 untuk kelas ekonomi, Rp17.000 untuk kelas bisnis, dan Rp77.000 untuk kelas eksekutif yang berangkat pada 28 September 2022. Untuk mendapatkan harga tiket promo pengunjung bisa membelinya lewat sejumlah mitra KAI yang tersedia di KAI Expo 2022, yakni Blibli, kemudian tiket .com, Traveloka, Indomaret, dan juga Alfamart. Ada pun kereta api yang mendapatkan promo diantaranya KA Argo Bromo Anggrek, Ruta Gambir Surabaya Pasar Turi Pergi Pulang atau PP, kemudian Argo Lawu, kemudian Gajayana Gambir Malang PP, dan juga Argo Wilis Bandung Surabaya Gubeng PP. Pengunjung yang ingin datang ke KAI Expo bisa membeli tiket masuk secara online melalui aplikasi Blibli mulai dari harga Rp25.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!